Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di Gea Geo Channel Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Di video kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana caranya mengatasi DVR CCTV offline Jadi disini saya akan membuatkan contoh DVR merek Hidwison Mungkin teman-teman ada yang menggunakan merek yang lain Mungkin bisa dahwa, high look, ataupun yang sejenisnya Itu sama saja Baik tidak usah lama-lama kita langsung saja mulai tutorialnya Untuk langkah pertamanya mengatasi DVR offline itu Teman-teman cek terlebih dahulu DVR nya Jadi teman-teman bisa langsung saja masuk ke menu DVR Disini saya menggunakan HVR Hidwison Teman-teman bisa mengikuti cara ini Jika teman-teman juga menggunakan HVR ataupun DVR Hidwison Jika teman-teman menggunakan DVR yang lain itu juga sama saja Intinya kita pergi ke pengaturan Lalu kita pilih ke Network atau Internet Terus kita pilih ke Advent Platform Access Nah disini teman-teman bisa langsung lihat disini status DVR kita Jika DVR kita itu statusnya offline seperti ini Berarti otomatis DVR ini tidak dapat internet ya teman-teman Langkah kedua Itu teman-teman bisa langsung cek ke kabelnya ya teman-teman Kabel internetnya yang digunakan ke DVR Seperti ini ya teman-teman Nah kabel-kabelannya ini Teman-teman bisa langsung cek Apakah ini mungkin kerimpingannya ataupun di konektor ini kurang bagus Atau bisa juga mungkin sudah termakan usia lama Atau mungkin bisa ketarik-tarik atau kesinggol-singgol juga bisa Yang ini ya Ini untuk langkah kedua Dan untuk langkah ketiga teman-teman bisa cek juga di internetnya Jadi misalkan disini di DVR ini dapat Ataupun dapat sumber internet yang dulunya itu dari router ini Teman-teman bisa langsung cek dulu router yang dipakai untuk DVR itu Ada internetnya atau tidak Caranya bagaimana teman-teman bisa langsung saja dihubungkan HP ke wifi router tersebut Lalu dicoba untuk membuka internet ataupun membuka aplikasi youtube ataupun instagram ataupun yang lainnya Jika itu masih normal Jika itu masih normal ataupun internet masih ada berarti otomatis bisa jadi untuk kendalanya Lalu bagaimana caranya kita mengecek kabel LAN nya atau kabel utv teman-teman bisa menggunakan Namanya itu LAN tester ya teman-teman Jadi LAN tester itu untuk mengecek kabel itu apakah tersambung atau tidak Apakah berfungsi atau tidak atau mungkin putus di tengah-tengahnya juga bisa Mungkin di makan tikus ataupun terkena benturan Kurang lebih contohnya seperti ini Cara pengecekan kabel LAN menggunakan LAN tester Teman-teman bisa hubungkan kedua ujung kabel ke LAN tester Kita colokkan ke sini Lalu yang ujung satunya juga dicolokkan ke yang satunya Lalu teman-teman bisa melihat indikator lampunya Jika indikator lampu itu berkedip dengan normal atau berkedip 1,2,3,4 dan seterusnya berurutan Itu berarti menandakan bahwa kabel LAN dalam keadaan baik Jika salah satu indikator lampu yang tidak menyala Berarti kabel dalam keadaan rusak Jadi hanya itu saja untuk cara pengecekannya Jadi cara pengecekan simpelnya seperti itu Jadi teman-teman jika DVR-nya itu offline Jangan buru-buru panggil teknisi ataupun suruh menerin orang Jadi kita berusaha sendiri saja Karena ini bisa kita kerjakan sendiri Kecuali kalau misalkan internetnya itu memang tidak ada Jadi tidak ada sumber internetnya Jadi putus mungkin baru gangguan atau yang lainnya itu Memang kita harus panggil teknisi atau benai internetnya terlebih dahulu Jadi hanya seperti itu saja Mudah-mudahan bermanfaat Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe Oke sekian dulu Jumpa lagi di video saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe